Yang harus terjadi adalah memang selama tujuh hari dia memohon berdoa Sampai terguling-guling di tanah seperti itu ya Berpuasa supaya anak ini bisa sembuh Tetapi pada faktanya anak ini juga dipanggil Tuhan Nah disini Daud mengatakan Setelah anak itu meninggal kemudian dia diperingatkan oleh para tua-tua pada waktu itu Nah kemudian dia dikatakan apakah anak itu sudah mati Dia tertanya kepada orang tua-tua itu Dan orang tua-tua itu mengatakan sudah Nah kemudian dia bangkit berdiri Nah kemudian ada satu kalimat yang saya bacakan tadi di dalam perempuan Tuhan Dia mengatakan begini Aku yang akan pergi kepadanya Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku Artinya Bapak Ibu Di dalam kebenaran pirmantuan ini Ketika kita pergi ke tempat ini ya Kita pergi ke tempat ini Kita mulai merenung Dan kita bisa katakan tadi kita antri sebenarnya Kita juga akan mendapat giliran yang sama seperti itu Nah Daud mengatakan dia yang akan pergi kepada anak itu Artinya ketika nanti Daud dipanggil Tuhan Dia akan bertemu atau pergi ke tempat yang Allah sediakan Bagi setiap kita yang saat ini diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan Nah oleh saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Jadi pirmantuan katakan demikian Bahwa tubuh akan kembali kepada debu tanah Dan roh jiwa akan kembali kepada pencipta Yaitu Tuhan Maka pertanyaannya begini Apakah manusia yang masih hidup Masih terhubung, terkoneksi Dengan orang yang sudah dipanggil Tuhan Sekali lagi saya ulangi pertanyaan ini Apakah kita yang masih hidup Masih terhubung Masih terkoneksi Masih berlasi dengan orang yang dipanggil Tuhan Maka pirmantuan katakan Bapak Ibu Di dalam Alkitab mengatakan Tubuh kembali kepada debu tanah Roh kembali kepada sang pencipta Yaitu Allah Maka pertanyaan itu Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tidak ada lagi koneksi Tidak ada lagi hubungan Antara orang yang hidup dan Yang sudah dipanggil Tuhan Untuk melayani Tuhan Jangan sia-sia Dan Aku yang Tuhan Hidup ini Hanya sementara Oh Tuhan Padailah hidup Selagi Aku Masih pulang Bila Saatnya nanti Kuka Berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkah Selamat pagi Bapak Ibu Saya akan beruntung kita di dalam doa Bapak Ibu Soja Terima kasih atas kesempatan yang indah Pada pagi hari ini Dimana kami boleh berada di tempat ini Satu hal yang kami tahu Satu hal yang Tuhan nyatakan Di dalam sejati tempat kami Secara khusus Kami bersyukur Dimana Pada kesempatan yang indah ini Tuhan Kami boleh bersama-sama Berkumpul Dengan keluarga demi keluarga Yang ada di tempat ini Secara khusus Anak-anak Tuhan Jemaat Tuhan Yang boleh hadir di tempat ini Tuhan Kami berdoa Tuhan secara khusus Untuk pada pagi hari ini Kembali Kami akan mengingat Mengenang Peristiwa Atau orang-orang yang kami cintai Yang sudah dipanggil Tuhan Tetapi juga kami percaya Tuhan Bahkan ketika mereka Adalah orang-orang yang sudah beriman Tentu mereka adalah Bersama-sama dengan Tuhan Di dalam kerajaan sorga Di dalam kerajaan kekal Yang Tuhan sediakan Bagi setiap orang yang Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Dan Juru Selamat Di dalam kehidupan Setiap pribadi kami Oleh sebab itu Tuhan Kami berdoa secara khusus Untuk kami semua Yang saat ini Masih diberikan kesempatan Untuk boleh melihat Ciptaan Tuhan Melihat keluarga demi keluarga Melihat orang-orang yang kami cintai Oleh sebab itu Tuhan Kami berdoa Pada pagi hari ini Kiranya Tuhan Terus memberikan Kesehatan kekuatan Kepada jemaah Tuhan Yang ada di tempat ini Kami rindu Tuhan Kau memberkati Setiap keluarga demi keluarga Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan Kau memberkati Berkati anak cucu Pekerjaan usaha Yang mereka lakukan Dan terlebih ya Tuhan Kami berdoa Bagi setiap Keluarga-keluarga Yang dimanapun Mereka berada Tuhan Baik yang ada di tempat ini Mampu mereka yang di luar Tanah hitam ini Tuhan Kiranya juga Tuhan Senang kesehatan Boleh memberkati kehidupan mereka Memberikan umur panjang Kepada mereka ya Tuhan Dan terlebih Kami berdoa Bersama-sama ya Tuhan Sebagai Tuhan Dan juru selamat Di dalam setiap Kehidupan mereka Pribadi lepas pribadi Karena kami tahu Bahwa kehidupan kami Adalah kehidupan yang Sementara di dalam dunia ini Terima Tuhan mengatakan Manusia paling kuat 70 tahun 80 tahun Dan di atas itu Semuanya adalah Masa kesukaran Oleh sebab itu Tuhan Kami berdoa Secara khusus Kiranya Tuhan Senang kesehatan Boleh meningatkan kami Dan secara khusus Tuhan Amba berdoa Untuk keluarga Demi keluarga Yang telah hadir Pada saat ini Pulang dalam hidup kami Agar kami senang kesehatan Boleh hidup Untuk menjadi berkat Dan terlebih Secara khusus Untuk membeliakan Tuhan Selama kami hidup Terpujih Di dalam nama Alam Bapak Alam Putra Dan Alam Ruh Kudus Dan berdoa Amin Ya Pak Pak Bu Silahkan kita pergi ya Mungkin kau pernah merasakan Saat kau kehilangan Tidak ada harapan Hanya Yesus sumber kekuatan Takkan sedetik pun kau Dia akan melepaskan Setiap keluhan Dia dengarkan Dalam Yesus ada jawaban Takkan pernah Dia biarkan Kau larut dalam penyesalan Menangis bersama Setelah terjadi Yang hilang tak mungkin kembali Hanya Tuhan yang tahu Semua niat dalam hati Harap percaya Hanya padanya Tetapkan hati Hanya padanya Bersama Yesus Bersama Yesus Selalu ada Sukacita Dia hapus air mata Yang terluka Mungkin Kau pun pernah mengalami Jalani hidup sendiri Yang terpasti Hanya Yesus Hanya Yesus sumber pengharapan Tempat jawaban setiap permohonan Yang lalu biarlah berlalu Jangan pernah disesali Ya Tuhan yang mengubahkan Buat hidup lebih berarti Menangiskan semua Apa terjadi Yang hilang tak mungkin kembali Hanya Tuhan yang tahu Semua niat dalam hati Harap percaya Hanya padanya Tetapkan hati Hanya padanya Bersama Yesus Selalu ada Sukacita Selalu berserah Dan tetap berserah Naikkan syukur Dalam doa Yesus Selalu ada Tetap Percaya Rencananya Indah Pada Waktunya Menangis pun semua Telah terjadi Yang hilang Yang hilang Tak mungkin kembali Hanya Tuhan yang tahu Semua niat dalam hati Harap Percaya Hanya padanya Tetapkan hati Hanya padanya Bersama Yesus Selalu ada Sukacita Menangis Menangis pun Semua Telah Terjadi Yang hilang Yang hilang Tak mungkin kembali Hanya Tuhan yang tahu Semua niat dalam hati Harap Percaya Hanya padanya Tetapkan hati Tetapkan hati Hanya padanya Tetapkan hati Bersama Yesus Selalu ada Sukacita Ya hapus air mata yang terluka Ya hapus air mata yang terluka Ya hapus air mata yang terluka Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Merahan Sampai jumpa Merahan